Pavilion Pil Suci 9 Prefektur Begitu dia tiba di Pavilion Pil Suci, Feng Wuchen sudah merasakan aura Ling Xiao Xiao dan Liu Qingyang. Selamat datang, tuanku. Melihat Feng Wuchen datang, para pengawal Pavilion Pil Suci segera menyambutnya dengan hormat. Bagaimana keadaan Pavilion Pil Suci akhir-akhir ini? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Saat penjaga itu membawa Feng Wuchen masuk, dia berkata dengan hormat, semuanya normal, tetapi keempat kekuatan utama tiba-tiba menjadi tenang. Tidak ada gerakan sama sekali sekarang. Mengerti, Feng Wuchen mengangguk, dia langsung menduga bahwa Kuil Jade Void diam-diam membantu mereka. Sebagai kekuatan utama di bawah Kuil Dewanaga, Kuil Jade Void memiliki fondasi yang dalam. Dengan dukungan diam-diam dari Kuil Jade Void, bagaimana mungkin keempat kekuatan utama itu runtuh begitu cepat? Namun, Feng Wuchen tidak menganggapnya serius. Sesampainya di aula istana di belakang Pavilion Pil Suci, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya bergegas keluar ketika mereka melihat Feng Wuchen. Suamiku, kamu sudah keluar dari pengasingan. Ling Xiao Xiao sangat gembira. Feng Wuchen dengan senang hati memeluk Ling Xiao Xiao dalam pelukannya dan berkata sambil tersenyum, Lin Yu berkata kamu berada di sembilan prefektur, jadi aku bergegas datang begitu aku keluar dari pengasingan. Bagaimana, apakah kamu senang berada di Pavilion Pil Suci akhir-akhir ini? N, Yun, R membawa kita ke banyak tempat. Ling Xiao Xiao tersenyum senang. Salam, Tuan Tertinggi, Sui Yun, R, Huang Fu, Kong, dan yang lainnya membungku hormat. Kau benar-benar berhasil mencapai alam sage monark. Lumayan. Feng Wuchen melirik Sui Yun, R dan tidak melihat kepanikan. Ia mengangguk sedikit. Semua ini berkat harta karuntuan. Sui Yun, R mengucapkan terima kasih kepadanya. Kakak Feng, bagaimana, apakah kamu berhasil mencapai alam sage monark? Liu Qingyang bertanya dengan cepat. Feng Wuchen tersenyum bangga dan berkata, itu hanya alam sage monark. Bukankah mudah untuk menerobosnya? Karena ketua aliansi telah menjadi Raja Suci, kita harus mempercepat langkah. Jika tidak, jarak antara kita dan ketua aliansi akan semakin lebar lagi, kata Yi Tian Xing tergesa-gesa. Dia tampak tidak sabar untuk kembali dan berkultivasi. Setelah kita kembali, kita akan segera mengasingkan diri dan menerobos ke alam dewa Suci sesegera mungkin. Kata Liu Qingyang penuh semangat. Tuanku, silakan minum teh. Seorang pelayan dengan hormat membawakan secangkir teh hangat. Setelah mengucapkan terima kasih, Feng Wuchen menyesapnya dan bertanya, bagaimana situasi di pavilion Suci dan Sui Yuner berkata dengan sungguh-sungguh, beberapa hari yang lalu, keempat kekuatan utama masih dengan gila-gilaan menjual barang-barang mereka dengan harga murah. Namun dalam beberapa hari terakhir, tidak ada pergerakan. Saya menduga bahwa kekuatan di belakang mereka sedang membantu mereka. Kalau tidak, keempat kekuatan utama tidak akan mampu bertahan begitu lama. Empat kekuatan utama sekarang sama seperti kita. Mereka menaikkan harga tiga kali lipat dan menurunkannya tiga kali lipat, menyebabkan bisnis pavilion Suci dan kita anjok. Orang-orang di balik empat kekuatan utama itu tidak pernah ketahuan. Mereka sangat tersembunyi. Mungkin itu bukan sesuatu yang bisa kita temukan. Huang Fu Kong menambahkan. Menurutku tidak perlu menyelidikinya. Itu hanya membuang-buang waktu. Selama kita terus membuang-buang waktu, kita hanya perlu menunggu sampai ekor mereka terbongkar. Tuan Feng tidak kekurangan koin emas. Tidak peduli seberapa kuat-kekuatan di belakang mereka, tidak peduli seberapa dalam fondasi mereka, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Feng. Yuner juga memberitahu kita sebelumnya bahwa pavilion dan Suci tidak melakukan ini untuk mendapatkan koin emas, tetapi untuk menggunakan kesempatan ini untuk membeli dalam jumlah besar. Mu Honglian terkeke pelan. Ketua aliansi, Nonamu benar. Kekuatan di belakang mereka tidak dapat mendukung empat kekuatan utama seumur hidup. Beidou Yan setuju. Nonamu sangat cakep dalam hal ini. Sepertinya kita harus menunggumu tinggal di pavilion dan Suci untuk sementara waktu dan membantu Sui Yuner mengalahkan empat kekuatan utama dan kekuatan di belakang mereka. Begitu mereka dipaksa untuk bertindak, kita akan membunuh mereka dengan metode secepat kilat. Feng Wu Chen tertawa. Mu Honglian terkeke, aku tidak punya masalah. Besar, dengan bantuan kakakmu, aku yakin bisa mengalahkan mereka. Sui Yuner langsung gembira. Yi Tianxing, Beidou Yan, Mo Suantian, Lin Yu, King Yang, kalian semua tetap di belakang dan membantu juga. Feng Wu Chen melanjutkan. Tidak masalah, Lin Yu dan yang lainnya tertawa gembira. Feng Wu Chen tahu siapa orang di balik mereka, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Ini karena Feng Wu Chen tidak yakin mengapa kuil Jade Void ingin berurusan dengan pavilion Suci dan yang kecil. Orang-orang di pavilion Suci dan masih belum mampu mencapai tingkat itu, jadi mustahil bagi mereka untuk mengetahuinya. Mereka hanya bisa menunggu kabar dari kuil hukum surgawi. Begitu mereka mengetahui alasan sesungguhnya, Feng Wu Chen kemudian mengambil tindakan. Muridku yang baik, aku punya kabar buruk untukmu. Pada saat ini, suara Kaisar Pirles tiba-tiba terdengar. Berita buruk. Feng Wu Chen tertegun. Dia berkata, apakah Tuhan akan menghilang lebih dulu? Bukan itu. Seorang yang kuat telah muncul di dunia Suci. Dia bahkan lebih kuat dari leluhur agung Dewa Naga. Dia ada di alam abadi sejati. Kaisar Pirles menyampaikan pesannya. Apa, lebih kuat dari sang leluhur agung? Alam abadi sejati. Feng Wu Chen sangat terkejut. Benar sekali. Di atas alam Suci yang mulia adalah alam abadi sejati. Di atas alam abadi sejati adalah alam abadi kuno. Bocah Long Sihun itu belum melangkah ke alam abadi sejati, jadi dia jauh lebih lemah. Selain itu, orang ini telah muncul di kuil roh bela diri. Aku khawatir dia akan menjadi musuhmu. Kaisar Pirles menyampaikan pesannya. Jika memang begitu, maka orang ini berasal dari dunia Suci. Mungkinkah dia seorang ahli dari alam yang berbeda? Feng Wu Chen menebak. Aku tidak begitu mengenal dunia Suci, tetapi tidak semudah yang kau kira. Kau harus memperingatkan Long Sihun dan yang lainnya. Kaisar Pirles menyampaikan pesannya. Sejak awal aku sudah tahu bahwa dunia Suci tidaklah sederhana. Feng Wu Chen menyampaikannya. Pokoknya, kamu harus meningkatkan kultifasimu sesegera mungkin. Kamu memiliki cincin spasial yang lima kali lebih besar dari biasanya. Kaisar Pirles menyampaikan pesannya. Saya mengerti. Feng Wu Chen menyampaikannya. Alam abadi sejati. Feng Wu Chen diam-diam penasaran. Siapakah orang itu? Tidak banyak yang mulia Suci di dunia Suci, apalagi Dewa Sejati. Bahkan leluhur agung belum pernah melangkah ke alam Dewa Sejati selama seratus ribu tahun. Jika itu musuh, kuil Dewa Naga akan berada dalam bahaya begitu kuil roh bela diri mengeluarkan tantangan. Feng Wu Chen diam-diam khawatir. Dia segera menyampaikan berita itu kepada Long Sihun dan yang lainnya. Feng Wu Chen tidak menyangka bahwa seorang ahli yang bahkan lebih mengerikan dari Long Sihun akan muncul setelah kuil Dewa Naga menghancurkan semua faksi utama di dunia Suci. Dengan dukungan orang ini, kuil roh bela diri dan klan Iblis Surgawi akan bergandengan tangan dan mengalahkan kuil Dewa Naga tanpa keraguan. Long Sihun dan dua orang lainnya yang menerima berita itu terkejut. Pakar alam abadi sejati, bukankah itu ada hubungannya dengan para ahli yang membagi dunia yang berbeda? Mungkinkah itu mereka? Long Sihun sangat terkejut. Long Sihun mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, Aku tidak menyangka dunia Suci benar-benar memiliki ahli alam abadi sejati. Bahkan belum beberapa hari sejak klan Iblis Surgawi diinjak-injak, dan ahli yang begitu mengerikan telah muncul. Kakak Feng, kapan kita akan pergi ke wilayah utara untuk menemui Senior Hun dan yang lainnya? Liu Qingyang bertanya dengan ekspresi penuh harap dan gembira. Ling Xiao-siao terkekeh dan berkata, Kami berencana untuk pergi ke wilayah utara. Suamiku, mari kita pergi bersama. Pavilion Pil Suci sudah aman sekarang. Ayo kita pergi sekarang. Ku dengar ada yang salah dengan Senior Hun dan yang lainnya. Ayo kita lihat dulu. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Setelah meninggalkan pavilion Pil Suci, Feng Wuchen dan Ling Xiao-siao bergegas ke dunia mendalam utara di wilayah utara. 2.592 Kuil Dewa Naga Di aula utama, Long Sihun dan petinggi Kuil Dewa Naga lainnya telah berkumpul. Karena seorang dewa sejati telah muncul di dunia suci. Long Sihun mengerutkan kening dan terus menebak dalam benaknya, siapakah dewa sejati itu? Bahkan lebih kuat dari leluhur agung, mungkinkah orang ini juga memiliki teknik yang mengerikan? Long Siaoyang mengerutkan kening dan berkata dengan wajah serius. Tidak mungkin, mereka pasti tidak memilikinya. Cu Tiansu sangat yakin, lagi pula, teknik hebat yang mereka kembangkan semuanya berasal dari Kaisar Huang Yan. Kita masih belum tahu identitas orang ini, tetapi kemungkinan besar dia adalah salah satu ahli yang membagi dunia saat itu. Setelah menghilang selama bertahun-tahun, mereka mungkin masih berada di dunia suci. Kultivasi mereka memang telah mencapai alam abadi sejati yang legendaris, yang sangat mengerikan. Bahkan jika kita mengolah teknik abadi, kita tidak dapat mengalahkan mereka. Long Sihun menebak. Wajah Shen Ying penuh dengan keterkejutan, sebenarnya ada seseorang yang lebih menakutkan daripada guru suci. Alam abadi sejati, aku belum pernah mendengarnya, apakah Tuan Maha Guru salah? Long Sihun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Feng Wuchen tidak akan bercanda tentang ini, aku hanya berharap itu bukan musuh, kalau tidak, itu akan merepotkan. Karena kekuatan Dewa Naga, para penguasa dunia yang membelah dunia saat itu memang sangat tidak puas dengan kita, jadi mereka diam-diam mendukung klan Iblis Surgawi untuk menghancurkan kita, kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak kekuatan yang bergabung dengan klan Iblis Surgawi saat itu. Kata Long Sihun. Jika bukan mereka, aku tidak bisa memikirkan orang lain. Tidak ada seorang pun di zaman kuno yang lebih kuat dari kita. Long Sihun menggelengkan kepalanya. Pelindung Jing Wushuang menganggup dan berkata, Primogenitor Agung benar, selain mereka, aku tidak dapat memikirkan orang lain. Namun yang membuat Long Sihun merasa lega adalah karena Feng Wuchen memberi mereka teknik yang lebih hebat lagi, jika mereka berhasil, mereka mungkin akan punya kekuatan untuk bertarung dengan para pendekar yang membelah dunia. Saya harap teknik Feng Wuchen dapat bersaing dengan alam abadi sejati. Long Sihun berpikir, tetapi dia tidak punya banyak harapan. Bagaimanapun, alam abadi sejati terlalu menakutkan, kesenjangannya terlalu besar, dan tidak ada cara untuk menebusnya. Belum lagi seratus ribu tahun yang lalu, Sang Maha Kuasa yang membelah dunia sudah berada di alam abadi sejati. Kekuatan dari Dewa Sejati Tua semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh Dewa Sejati biasa. Kui Ying, awasi dari balik bayangan. Pengawal bayangan Dewa, waspadalah. Perintah Long Sihun. Ia, leluhur agung. Suara hormat Kui Ying terdengar dari Aula. Semua pasukan utama, bersiap untuk pertempuran. Perintah Long Sihun. Ia, leluhur agung. Para ahli dari berbagai kekuatan menjawab dengan hormat. Krisis yang dihadapi para Dewa Naga kali ini jauh lebih mengerikan daripada krisis yang dihadapi para Iblis Langit saat itu. Kuil Roh Beladiri. Kemunculan ahli misterius itu membuat Su Tian Mo dan Tetua Wu Ji segera bergegas mendekat. Mereka belum pernah melihat pria setengah baya ini sebelumnya. Oleh karena itu, sepenuhnya mungkin untuk menghilangkan kemungkinan adanya para ahli yang tidak terbagi dalam berbagai bidang. Bagaimana itu? Sudahkah Anda memikirkannya secara matang? Dewa Naga saat ini jauh lebih kuat darimu, dan mereka bahkan memaksamu untuk memulai perang. Bagaimana kau bisa menanggung penghinaan seperti itu? Begitu pertempuran dimulai, orang yang akan mati adalah kamu. Pria parubaya itu tersenyum anggun, tampak sangat sabar. Apa syaratnya? Tanya Su Tian Mo sambil mengerutkan kening. Dia tidak percaya bahwa seorang ahli dewa sejati akan membantu mereka tanpa alasan. Aku hanya menginginkan Totem Dewa Naga. Pakar misterius itu tidak menyembunyikan apapun. Totem Dewa Naga dapat membuatku mengumpulkan darah esensi semua Dewa Naga dan memurnikan darah esensi kuno. Kau hanya perlu mengalahkan Dewa Naga, dan serahkan Totem Dewa Naga kepadaku. Itu adalah kesepakatan yang sangat bagus, dan mereka tidak kehilangan apapun. Selain itu, mereka tidak membutuhkan Totem Dewa Naga. Namun, apa sebenarnya yang diinginkan ahli misterius itu dengan Totem Dewa Naga? Untuk memurnikan darah esensi kuno. Apa gunanya sedikit kekuatan darah esensi para Dewa Naga itu? Ahli misterius itu adalah ahli abadi sejati. Jika dia ingin meningkatkan kultivasinya, dia tidak perlu memurnikan darah esensi kuno Dewa Naga. Su Tian Mo dan Gu Suan Zun saling memandang. Mereka tampak tergoda dan tidak memiliki keraguan. Bagaimana kau akan membantu kami menerobos ke alam abadi sejati? Tetua Wu Ji bertanya. Setelah 100 ribu tahun bekerja keras, dia bahkan belum menyentuh alam abadi sejati. Itu sangat sulit. Bahkan untuk Saint Venerable Bintang 9 yang berada di puncak, sangat sulit untuk meningkatkan kultivasinya. Hampir tidak ada peningkatan. Pada tingkat kultivasimu saat ini, jika kau ingin meningkatkannya, bahkan jika kau diberi 100 ribu tahun lagi, itu tidak mungkin, karena itu sudah batasnya. Namun, itu bukanlah batas dunia suci, tetapi batasmu. Ahli misterius itu tersenyum. Batas kita, Gu Suan Zun dan Su Tian Mo tidak bisa mengerti. Ahli misterius itu berkata, yang disebut batas bukanlah bakatmu, tetapi ki-spiritual dunia ini. Itu tidak lagi cukup untuk meningkatkan level kultivasimu. Tidak peduli seberapa banyak kamu berkultivasi, itu tidak berguna. Ki-spiritual dunia ini terlalu rusak, dan juga terbatas. Gu Suan Zun dan yang lainnya semakin bingung. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan oleh ahli misterius itu. Pakar misterius itu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ia lalu mengeluarkan dua pil dan berkata, ini adalah sejenis pil abadi kuno. Pil ini lebih kuat daripada pil manapun milikmu. Dalam waktu setengah bulan, kau dapat dengan mudah melangkah ke alam abadi sejati. Setelah menerobos ke alam abadi sejati, berurusan dengan Dewa Naga akan menjadi hal yang mudah. Baiklah, kalian bisa urus sisanya sendiri. Pakar misterius itu tersenyum dan menghilang tanpa jejak. Saya belum pernah melihat pil seunik ini. Kelihatannya biasa saja, tetapi mengandung energi yang sangat mengerikan. Itu di luar imajinasi. Wajah Namong Suan dipenuhi dengan keterkejutan. Wajah tua Zuchen Xin tampak terkejut. Dia berkata dengan kaget, pil ini sangat menakutkan. Jauh lebih kuat daripada pil Sein Venerable Realm. Alam abadi sejati. Aku telah menantikannya selama seratus ribu tahun. Akhirnya aku punya kesempatan untuk melangkah ke alam legendaris. Gu Suan Zun dipenuhi dengan antisipasi. Melihat pil di tangannya, mata tua Zutian mau dipenuhi dengan gairah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Long Sitian, tunggu saja kursi ini. Penghinaan yang kau berikan kepadaku, akan ku buat kau membayarnya seratus kali lipat. Patriark tua, kau harus membuat mereka menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Terutama si bocah Feng Wu Chen itu. Zhu Chen Xin menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Jangan biarkan satupun dari mereka pergi. Kata Zutian Mo dengan keras. Mengingat kembali penghinaan yang telah dideritanya, Zhu Tian Mo menjadi sangat marah. Akhir-akhir ini, kekuatan di bawah Kuil Dewanaga, Pavilion Dao Suci, Kuil Abadi, Sekte Suci Suanding, dan Suku Kerajaan Suci, telah bersikap agak arogan di wilayah selatan. Mari kita mulai dengan mereka. Gu Suan Zun tertawa dingin. Berikan perintahnya. Segera suruh pasukan di bawah wilayah selatan menyerang keempat pasukan suku Kerajaan Suci. Namong Suan segera memberi perintah. Zhu Tian Mo tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hitung juga suku setan langit. Karena Long Si Hun dan yang lainnya berencana mempermalukan kita perlahan-lahan, maka kita akan mengurus mereka perlahan-lahan. Penatua Agung, segera kirimkan surat tantangan kepada Dewanaga. Tuliskan bahwa kita akan bertarung sampai mati. Kata Zhu Tian Mo dengan galak. 2593 Klan Iblis Langit Mengeluarkan Tantangan Klan Iblis Langit dan Kuil Roh Beladiri di bawah wilayah selatan segera mulai menekan empat kekuatan utama Klan Kerajaan Suci setelah menerima perintah tersebut. Trompet perang telah berbunyi. Melapor ke Primogenitor Agung. Klan Iblis Langit mengeluarkan tantangan. Panglima Besar Shen Ying memasuki Aula dan melapor dengan hormat. Mereka mengirim tantangan begitu cepat. Zhu Tian Su mengerutkan kening. Long Si Hun membuka surat itu dan hanya melihat empat kata, bertarung sampai mati. Long Si Hun mengerutkan kening, bertarung sampai mati. Ahli abadi sejati itu memang musuh. Tanpa dukungannya, Klan Setan Langit tidak akan berani menantangnya. Long Si Hun berkata dengan sungguh-sungguh. Mata tua Long Si Hun berkilat dan dia berkata dengan dingin, para Dewanaga tidak pernah takut pada musuh manapun. Jika mereka bisa bertahan hidup seratus ribu tahun yang lalu, mereka masih bisa bertahan hidup seratus ribu tahun kemudian. Aura memandang dunia dari atas meledak, memberikan orang perasaan berada di atas segalanya. Pada saat ini, Yang King Kui memasuki aula dan berkata dengan hormat, melaporkan kepada tiga leluhur agung, Klan Kerajaan Suci telah mengirimkan berita bahwa Klan Setan Langit dan Kuil Roh Beladiri telah melancarkan serangan terhadap empat kekuatan utama Klan Kerajaan Suci. Long Kianye, Long Tianzong, Gu Qingjue, Yang Zilan, Xiao Yao Jinyuan, Ni Wu Feng, segera pergi ke wilayah selatan. Long Si Hun memerintahkan dengan dingin. Baik, leluhur agung, Long Kianye dan yang lainnya menjawab dengan hormat dan segera berangkat menuju wilayah selatan. Semenjak naik ke dunia suci, kultifasi Long Kianye dan yang lainnya telah meningkat pesat, dan mereka hampir saja berhasil mencapai alam Sein Soverein. Terutama Ni Wu Feng, yang sudah berada di puncak alam penguasa suci bintang 9 dan hanya setengah langkah lagi untuk menjadi penguasa suci bintang 1. Mereka menantang, tetapi menyerang Klan Sein Royal terlebih dahulu. Sepertinya Zutian Mo dan Gu Xuanzun juga berencana mempermainkan kita dan perlahan-lahan mendorong kita ke jalan buntu. Kata Long Si Tian dingin, mata tuanya menyipit dan memancarkan niat membunuh yang kejam. Klan Setan Langit dan Kuil Roh Beladiri tidak perlu ditakuti. Aku hanya khawatir tentang dewa sejati itu. Long Si Hun mengerutkan kening. Grand Primogenitor, Klan Setan Langit dan Kuil Roh Beladiri memiliki banyak ahli Sein Soverein di wilayah selatan. Long Kianye dan yang lainnya mungkin tidak dapat menangani mereka. Tetua yang Suan Yi berkata dengan khawatir. Long Si Hun mencibir, Suan Ying selalu berada di wilayah selatan. Dengan kekuatan Suan Ying, pasukan di wilayah selatan tidak dapat melakukan apapun padanya. Penjaga Suan Ying, Shen Ying terkejut. Suan Ying adalah pelindung pengawal bayangan ilahi. Kekuatannya hanya kalah dari Ku Ying. Bertarung sampai mati. Huh, aku tidak pernah takut, kata Long Si Hun dengan garang. Wilayah utara, dunia mendalam utara. Menara Suci Alkemis. Menara Suci masih sama, ditekan oleh banyak kekuatan di dunia utara misterius, tidak dapat berkembang. Untungnya, dengan bantuan Feng Wu Chen, kultifasinya telah melangkah ke alam Raja Suci. Di paviliun, jiwa pemusnahan dan kaisar Kerajaan Timur tengah asyik mengobrol dengan Feng Wu Chen, Ling Xiao Xiao, dan yang lainnya. Saudara Feng, Ras Iblis Langit telah mengeluarkan pernyataan perang. Seharusnya ahli abadi sejati misterius itu yang mendukung mereka. Selain itu, Ras Iblis Langit dan kekuatan utama Kuil Roh Beladiri di wilayah selatan telah mulai bergerak melawan suku Kerajaan Suci. Pelindung kianya dan yang lainnya sudah bergegas. Suara santong tiba-tiba terdengar. Apakah mereka sudah bergerak? Feng Wu Chen menyeringai dan menyampaikan suaranya, Aku tahu. Aku sekarang berada di Menara Suci, jadi aku tidak punya waktu untuk pergi ke sana. Saudara Feng, aku hanya memberitahu kabar ini kepadamu. Kau tidak perlu pergi ke sana. Pelindung kedua pengawal bayangan ilahi, Xuanying, ada di wilayah selatan. Tidak akan terjadi apa-apa. Santong menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Karena mereka yang bergerak lebih dulu, maka itu mudah. Lakukan perjalanan ke wilayah selatan dan sampaikan perintah untuk membunuh tanpa ampun. Semakin kejam, semakin baik. Ini adalah kesempatan yang baik untuk memusnahkan ras iblis langit dan pasukan kuil roh bela diri di wilayah selatan dan mengubah wilayah selatan menjadi wilayah kuil Dewanaga. Feng Wu Chen menyampaikan suaranya. Aku akan pergi ke wilayah selatan sekarang. Menerima transmisi Feng Wu Chen, Santong berteleportasi ke suku Kerajaan Suci. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Ini adalah pertempuran berskala besar yang mengguncang langit dan bumi. Ledakan yang memekakan telinga terdengar satu demi satu. Riak energi yang sangat mengerikan menyapu secara berurutan. Angin kencang menyapu medan perang. Para ahli dari kuil abadi, sekte suci tripot misterius, dan pavilion dao suci telah bergabung dalam pertempuran. Pertempuran ini sangat sengit. Melihat pertempuran berskala besar itu, Santong menyeringai. Pertarungan kecil semacam ini tidak berarti apa-apa bagi Santong. Tuan tertinggi telah memberi perintah. Ras setan langit dan pasukan kuil roh bela diri di wilayah selatan akan membunuh tanpa ampun. Semakin kejam, semakin baik. Santong tiba-tiba melepaskan kekuatan Kaisar Suci Bintang V dan meraum di medan perang. Suaranya langsung menggema di medan perang. Membunuh tanpa ampun. Itu mudah. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menguji kekuatan keterampilan lainnya. Longkianya tertawa gembira saat dia tiba-tiba melepaskan kekuatan penuhnya. Saatnya menunjukkan kekuatan kami yang sebenarnya. Sejak aku mulai berkultivasi, aku belum pernah menggunakannya. Ni Wu Feng berkata dengan penuh semangat saat aura agung dan niat membunuhnya menyapu medan perang. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda, memancarkan rasa tertekan. Long Tianzong menatap tajam ke arah lawannya dan mencibir. Karena saudara Feng telah memberi perintah, aku akan memberi tahu kamu betapa sampahnya yang mulia bintang satu di hadapanku. Membunuh tanpa ampun. Hanya dengan kalian, kata Kaisar Suci Bintang V musuh dengan nada meremehkan. Senyum sinis muncul di wajah tua Holy Sado saat dia berkata dengan dingin, kau akan tahu sebentar lagi. Suancu mengerahkan seluruh kekuatannya saat auranya melonjak. Dia meraung, bunuh. Bunuh tanpa ampun. Holy Sado meraung saat auranya melonjak. Niat membunuh yang mengerikan meluncur seperti longsoran salju. Xiao Yaomi, Gai Jun, Seng Yu, dan para yang mulia suci lainnya mengeluarkan kekuatan penuh mereka saat mereka membentuk segel misterius dan mulai menggunakan keterampilan mengerikan yang diajarkan Feng Wu Chen kepada mereka. Bunuh. Keempat pasukan itu meraung saat moral mereka melonjak. Aura mereka mengguncang surga. Penjaga Suanying, Serang, Raung Santong. Desir. 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 Begitu kata-kata Santong jatuh, bayangan hitam melesat keluar dari kegelapan secepat kilat. Seperti hantu di kegelapan. Kemana pun ia lewat, para ahli dari ras iblis langit dan kuil roh bela diri jatuh satu demi satu. Baik Kaisar Suci maupun yang mulia, mereka tidak bereaksi di hadapan Suanying. Penjaga kedua dari pengawal bayangan ilahi ada di sini. Bayangan Suci dan yang lainnya sangat gembira. Long Kianye tertawa gembira, kalian semua sudah selesai. Penjaga kedua dari pengawal bayangan ilahi, Suanying. Para ahli dari pasukan musuh semuanya terkejut dan sangat ketakutan. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, 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 berdengung. Pada saat yang sama, Holy Sado, Long Kianye, dan yang lainnya menggunakan keterampilan mengerikan mereka untuk melukai lawan mereka dengan parah. Dalam waktu kurang dari setengah menit, pertempuran telah berubah. Ras iblis langit dan kuil roh bela diri berada dalam kepanikan. Laporkan kepada Tuan Gusuan Zun segera. Cepat. Laporkan pada Patriark Tua. Kirimkan para ahli untuk memperkuatnya segera. Para ahli dari klan setan langit dan kuil roh bela diri meraung panik. 2594. Keahlian macam apa yang digunakan Holy Sado dan Suanmu? Kepala balai dan yang lainnya baru saja berada di atas angin. Bagaimana mereka bisa terluka parah dalam sekejap mata? Bagaimana ini mungkin? Tuan Istana Api Timur terluka parah oleh bayangan suci. Seorang Venerate Suci Bintang 5 tidak sebanding dengan Venerate Suci Bintang 4. Para ahli dari berbagai golongan tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Master Istana Api Timur dan Master Aula lainnya tidak percaya. Ekspresi mereka kaku. Holy Sado, jurus apa yang kau gunakan? Master Istana Api Timur menahan keterkejutan di hatinya dan bertanya. Saat mereka beradu, dia merasakan ketakutan yang hebat. Kau tidak punya hak untuk tahu. Ejek Holy Sado. Desir. 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 Swiss. Pada saat yang sama, Suan Ying telah memulai pembantaian sepihak. Darah menghujani dari void yang gelap saat mayat-mayat jatuh dari langit satu demi satu. Adegan itu berdarah dan brutal. Ada banyak korban. Serahkan saja padaku. Kau pergi dan bunuh yang lain. Kata Suan Ying dingin. Kata-katanya yang dingin membuat bulu kuduk berdiri. Kalian sendiri yang menanggungnya. Suan Mu mencibir, menikmati kemalangan mereka. Bayangan suci, Suan Mu, dan para venerate suci lainnya juga memulai pembantaian tanpa ampun. Suan Ying. Kau manusia terkutuk. Beraninya kau memanfaatkan situasi ini. Kepala Istana Api Timur sangat marah dan berteriak. Para pengawal bayangan ilahi hanya melihat hasil saat mereka membunuh. Apa kau tidak tahu itu? Suara Suan Ying sangat dingin. Setiap kata mengandung aura pembunuh yang mengerikan. Desir. Bayangan hitam melintas dan kepala Master Istana Api Timur terpental. Darah menyembur keluar. Master Istana Api Timur terluka parah dan tidak bisa melawan Suan Ying. Suan Ying. Apakah Anda lelah hidup? Jika para ahli dari Kuil Roh Beladiri datang, Kau juga tidak akan hidup. Seorang kepala Aula berteriak pada Suan Ying dengan ngeri. Kamu terlalu banyak bicara. Suara dingin Suan Ying terdengar dari sisi kiri kepala Aula. Desir. Suan Ying melambaikan tangannya dan kepala Hall Master terpental. Ahli Holy Venerate lainnya telah meninggal. Mengapa para ahli dari Kuil Roh Beladiri belum datang? Apakah mereka tidak peduli dengan kehidupan kita? Berengsek. Mengapa sang tetua belum mengirimkan anak buahnya? Melihat pembunuhan berdarah dingin yang dilakukan Suan Ying, para ahli dari klan Iblis Surgawi dan pasukan Kuil Roh Beladiri menjadi panik. Mereka bahkan merasa putus asa. Orang-orang pengecut mulai melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Para ahli dari Kuil Roh Beladiri dan ras setan langit belum muncul. Melihat medan perang yang tak kenal ampun, Santong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Balabantuan belum tiba. Zhu Tianmo dan Gu Suan Jun cukup baik hati untuk membiarkan kami memiliki wilayah selatan. Saudara Feng, wilayah selatan telah menguasai pertempuran. Klan Iblis Langit dan Kuil Roh Beladiri belum mengirim balabantuan, kata Santong melalui telepati. Kalau begitu, bunuh mereka pelan-pelan. Suara Feng Wuchen terdengar tidak asin atau acuh tak acuh. Membunuh lebih lambat, Santong menatap kosong. Mungkinkah Feng Wuchen ingin menunggu para ahli dari klan Iblis Surga dan Kuil Roh Beladiri datang membantu mereka? Saudara Feng, apakah kamu serius? Santong bertanya dengan ragu. Surat tantangan sudah dikeluarkan, dan mereka lah yang memulai. Apakah perlu memberi mereka muka? Siapapun yang datang, aku akan bunuh. Feng Wuchen berkata dengan nada mendominasi. Dan Tong begitu ketakutan hingga ia berkeringat dingin. Tuan tertinggi telah memberi perintah. Bunuh perlahan-lahan. Santong segera meraung ke arah medan perang. Membunuh secara perlahan, Suan Ying menatap kosong. Tepat saat dia hendak membunuh Yang Mulia Suci Kenam, dia berkata dengan dingin, aku akan membiarkanmu hidup sebentar dan beristirahat dengan baik. Kita akan membunuh nanti. Saudara Feng, apa yang sedang kamu coba lakukan? Long kianya tertegun dan bingung. Santong, apa maksudmu dengan membunuh secara perlahan? Apakah kamu yakin saudara Feng mengatakan itu? Niu Feng bertanya dengan heran, tampak sedikit bingung. Tuan tertinggi ingin kita membunuh secara perlahan. Seng Ying dan yang lainnya juga tercengang. Lebih lambat dari membunuh musuh. Para kultifator dari klan setan langit dan kuil roh beladiri semuanya membelalakan mata mereka karena bingung. Ini merupakan penghinaan terhadap klan iblis langit dan kuil roh beladiri. Melihat ekspresi terkejut semua orang, Santong tersenyum canggung dan berkata, benar sekali, bunuh saja perlahan-lahan. Bajingan, ketika para ahli klan iblis langit kami tiba, kami akan mencabik-cabik kalian semua. Para ahli klan iblis langit dan kuil roh beladiri sangat marah. Saudara Feng bermaksud menunggu para ahli dari klan iblis langit dan para ahli dari kuil roh beladiri tiba sebelum membunuh, lanjut Santong. Begitu ya, baiklah, baiklah, kita akan menunggu bala bantuan kalian tiba sebelum membunuh. Kalian kembali dulu. Long kiannya tersenyum lebar dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada musuh agar mundur. Kembalilah, aku akan membunuhmu nanti. Long kiannya mencibir mengejek. Kemudian, dia melempar seorang ahli kaisar suci seperti sedang membuang sampah. Cepat dan panggil ahlimu untuk datang. Aku belum membunuh sepuasnya. Long kiannya berteriak seolah-olah dia tak terkalahkan. Para ahli pasukan musuh begitu marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Wajah mereka tampak garang sambil menggertakkan gigi. Untuk sesaat, kedua belah pihak berhenti bertarung. Oh benar juga, Saudara Feng, ada apa dengan ahli dewa sejati itu? Bagaimana kau tahu keberadaannya? Santong bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Huang Yan telah memberitahuku. Ada banyak hal yang tidak akan kau mengerti bahkan jika aku memberitahumu sekarang. Ahli abadi sejati yang misterius ini mungkin salah satu dari orang-orang yang membagi wilayah saat itu, atau salah satu dari mereka yang kalah. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Yang kalah, Santong tidak mengerti. Nanti ku ceritakan. Aku masih harus berurusan dengan Menara Suci. Oh iya, suruh Limoyang dan yang lainnya segera datang ke Menara Suci. Ada yang perlu ku bicarakan dengan mereka. Feng Wuchen mentransmisikan suaranya. Ahli abadi sejati yang mana? Feng Wuchen sama sekali tidak peduli. Aku sudah mengirimi mereka pesan. Santong menyampaikan suaranya. Muridku yang baik, bagaimana kamu tahu tentang mereka yang kalah? Apakah Permaisuri Waterflame dan yang lainnya sudah memberitahumu? Kaisar Peerless menyampaikan suaranya. Utusan Ordo Surgawi memberitahu saya. Sekarang saya adalah Master Ordo Surgawi dan Utusan Ordo Surgawi. Mereka harus mendengarkan perintah saya. Permaisuri Waterflame lah yang membantu saya. Feng Wuchen menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Begitu ya, orang ini memiliki aura dunia abadi kuno. Dia pasti salah satu yang kalah. Kaisar Peerless menyampaikan suaranya. Sesuai dugaan, Feng Wuchen menganggupkan kepalanya diam-diam. Suamiku, bagaimana rencanamu menghadapi mereka? Tanya Ling Xiao Xiao. Itu mudah. Aku hanya perlu mengalahkan mereka. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Itu sama sekali tidak sulit. Soul Destroyer mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Saudara Feng, mereka memiliki beberapa alkemis Saint Emperor Realm. Selain itu, mereka telah berpartisipasi dalam konferensi alkemis. Mereka dianggap sebagai alkemis jenius di Northern Profound World. Tidak akan mudah untuk mengalahkan mereka. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki seorang alkemis Saint Emperor Realm di belakang mereka. Dia cukup terkenal di Northern Profound World. Kata Soul Destroyer dengan sungguh-sungguh. Tidak masalah. Sebarkan berita bahwa Menara Suci ingin menantang mereka. Yang terbaik adalah menyebarkan berita ke seluruh dunia mendalam utara. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kakak Feng, apakah kamu seyakin itu? Kau hanya seorang alkemis Saint Monarch Realm. Bisakah kau mengalahkan seorang alkemis Saint Emperor Realm? Liu Qingyang bertanya dengan tidak percaya. Apakah saya mengatakan bahwa saya akan bersaing dengan mereka? Mereka tidak memenuhi syarat. Feng Wuchen menyeringai. 2.595 Feng Wuchen telah memperoleh warisan domain alkemis lapis keempat dari Kaisar Pirless, dan domain alkemisnya telah meningkat pesat. Sekalipun dia hanya seorang alkemis alam Raja Suci, Feng Wuchen jelas lebih ahli daripada para alkemis papan atas di dunia suci. Di mata Feng Wuchen, seorang alkemis alam Kaisar Suci belaka tidak memenuhi syarat untuk bersaing. Kakak Feng, kalau bukan kamu yang bertanding, siapa lagi yang akan bertanding? Di antara kita, alam alkemis kakak Feng adalah yang tertinggi. Tanya Lin Yu. Feng Wuchen tersenyum tipis, 3 alkemis jenius dari Kuil Dewa Naga, juara konvensi alkemis. Apakah menurutmu kita akan kalah jika mereka bertanding? Oh, kakak Feng ingin mereka bertanding. Ekspresi Liu Qingyang menjadi bersemangat. Mereka adalah juara konvensi alkemis. Mereka sekarang adalah alkemis terbaik di dunia suci. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Yi Tian Xing tertawa gembira. Ling Xiao Xiao mendengar dan menebak apa yang ingin dilakukan Feng Wuchen. Suamiku, jika kau membiarkan 3 alkemis jenius dari Kuil Dewa Naga beraksi, mereka tidak hanya akan mampu menghancurkan lawan-lawan mereka, tetapi juga akan membuat para alkemis dunia misterius utara tahu bahwa Menara Suci didukung oleh Kuil Dewa Naga. Pada saat itu, siapa di dunia misterius utara yang berani membuat masalah di Menara Suci? Istriku sangat pintar. Li Moyang dan yang lainnya sudah dalam perjalanan. Dengan kultivasi mereka, aku yakin mereka akan segera tiba. Feng Wuchen tersenyum tipis. Juara konvensi alkemis. Mereka adalah alkemis terbaik di dunia suci. Ku dengar mereka akan segera menerobos ke alam Kaisar Suci. Kaisar Kerajaan Timur tersenyum gembira. Feng Wuchen tersenyum. Senior Dong Huang benar. Namun, tidak semudah itu untuk menerobos ke alam Kaisar Suci. Mereka masih butuh waktu. Hebat. Dengan bantuan mereka, masalah Menara Suci akan terpecahkan. Terima kasih banyak, Saudara Feng. Mi Hun sangat gembira. Dengan bantuan mereka, Menara Suci akan mampu mengatasi krisis ini dengan lancar. Feng Wuchen tersenyum. Senior Mi Hun terlalu sopan. Ini yang harus kulakukan. Tidak peduli apapun, aku tetaplah tetua tamu Menara Suci. Bagaimana saya bisa berdiri dan menonton saat Menara Suci dalam masalah? Haha, Mi Hun tertawa gembira. Tuan Mi Hun, Du Inu dan saya akan menyebarkan berita ini. Semakin cepat masalah ini diselesaikan, semakin baik pula kekuatan Menara Suci. Soul Destroyer menganggup dan berkata, Ya, hati-hati. Lin Yu, Bidu Kian, ayo kita pergi dan membantu juga. Ayo sebarkan beritanya secepatnya, kata Liu Qing yang sambil tersenyum. Senior Soul Destroyer, ayo bersiap. Begitu beritanya keluar, aku yakin mereka akan segera datang. Feng Wuchen tersenyum. Benar saja, berita itu tersebar di kota, dan seluruh kota menjadi gempar. Apa? Menara Suci adalah tantangan-tantangan-tantangan-tantangan-tantangan. Aku mendengarnya, sayang. Mi Mi Hun itu. Tuhan-tuhan, Yin ada di dalam Yin. Guru Hun dia, dia, Yin Yin. Negara Hun, beraninya kau menantang seorang alkemis dari dunia mendalam utara. Kau hanya mencari kematian. Begitu berita itu tersebar, para kultifator di Menara Suci dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Mereka semua sangat akrab dengan Menara Suci para alkemis. Dengan hancurnya Balai Suci pertempuran surga, Menara Suci telah kehilangan dukungannya. Siapa yang akan menaruh mereka di mata mereka? Menara Suci para alkemis menantang Menara Suci para alkemis. Siapakah Menara Suci ini? Apakah mereka punya kemampuan? Huff. Beraninya Menara Suci para alkemis menantang Menara Suci para alkemis. Saya ingin melihat apa yang mampu mereka lakukan. Alkemis alam roh kudus tidak layak disebut Menara Suci. Ini adalah kesempatan bagus untuk menghancurkan mereka. Menantang Menara Suci para alkemis. Sungguh lelucon. Saya khawatir Menara Suci punya pendukung, tetapi sekarang ini kesempatan yang bagus. Ketika berita itu menyebar ke kota-kota dan pasukan lain, banyak alkemis yang tidak puas, terutama mereka yang menentang Menara Suci alkemis. Mereka bahkan mengancam akan membuat Menara Suci menghilang dari dunia misterius utara. Selama suatu waktu, banyak alkemis dan kultifator dunia misterius utara bergegas ke Menara Suci alkemis di kota Tianxuan. Tentu saja, kebanyakan dari mereka datang dengan mentalitas menonton pertunjukan yang bagus. Hanya para alkemis dari kekuatan sekitar kota Tianxuan yang datang ke Menara Suci para alkemis. Dalam waktu kurang dari setengah jam, para pembudidaya dan alkemis terdekat telah tiba di kota Tianxuan. Set. Serangkaian suara yang merobek udara terdengar di langit di atas kota Tianxuan saat sejumlah besar kultifator dan alkemis tiba. Ada alkemis alam roh kudus, alam raja suci, alam raja suci, dan alam kaisar suci. Mereka berasal dari berbagai kekuatan di dunia misterius utara. Ku dengar Menara Suci alkemis ingin menantang Menara Suci alkemis dari dunia misterius utara. Aku penasaran apakah itu benar. Seorang alkemis alam roh kudus berani menantang Menara Suci alkemis dari dunia misterius utara. Sombong sekali. Seorang alkemis alam roh kudus tidak layak berada di Menara Suci. Kamu menghina Menara Suci para alkemis. Karena Menara Suci ingin menantang Menara Suci para alkemis dari dunia misterius utara. Jika kamu kalah, keluarlah dari dunia misterius utara. Dasar alkemis alam roh kudus yang sombong. Kalau kalah, bunuh saja dia. Banyak alkemis menonjol dan mengejek Menara Suci alkemis. Mendengar wajah sombong para alkemis ini, Ling Xiao Xiao meledak dalam kemarahan. Dia berkata dengan dingin, sombong, angkuh, dan merendahkan. Mereka hanyalah sampah para alkemis. Mereka pikir mereka hebat hanya karena mereka punya sedikit kemampuan. Mereka tidak tahu bahwa mereka adalah sampah yang paling buruk. Muhong Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Lan Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, para alkemis seharusnya saling menghormati. Namun, para alkemis ini justru senang mengejek orang lain. Mereka lah yang membuat malu para alkemis. Ada atau tidaknya Menara Suci para alkemis, hal itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Alasan mengapa mereka menonjol melawan Menara Suci alkemis adalah untuk memberi tahu orang-orang di dunia misterius utara betapa hebat profesi mereka dan betapa tinggi status mereka. Terus terang saja, tujuannya adalah untuk memuaskan kesombongan mereka. Mengenai ejekan dan hinaan, Mihun dan Dong Huang Wuji jelas sudah terbiasa dengannya. Bukankah Menara Suci para alkemis menantang para alkemis dunia misterius utara? Di mana mereka, kenapa kau tidak keluar? Teriak seorang alkemis Saint King dengan arogan. Dia dipenuhi dengan rasa jijik. Berita tentang menantang para alkemis dunia misterius utara menyebar begitu cepat. Kami di sini, tetapi kalian tidak berani keluar. Sungguh memalukan. Alkemis alam Kaisar Suci lainnya mencibir. Mihun Tua, keluarlah sekarang. Banyak alkemis berteriak dengan arogan. Ayo pergi. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Feng Wu Chen dan kelompoknya berjalan keluar dari Menara Suci alkemis dan perlahan melayang ke langit di atas kota surga yang mendalam. Di seluruh kota langit yang mendalam, ada lautan manusia. Pandangan mereka semua tertuju pada Feng Wu Chen dan kelompoknya. Ya ampun, aku tidak menyangka Menara Suci para alkemis memiliki begitu banyak wanita cantik. Siapa mereka? Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya di Menara Suci para alkemis. Itu dia, pemuda yang memulihkan Menara Suci para alkemis. Dia tampaknya seorang alkemis juga. Di antara kerumunan besar, sebagian besar perhatian orang-orang tertarik pada Ling Xiao Xiao dan Lan Yue. Ada juga banyak orang yang menilai Feng Wu Chen. Namun, di kota langit yang mendalam, banyak orang mengenali Feng Wu Chen. 2.596 Semakin aku melihat keempat gadis cantik itu, semakin cantik mereka. Aku sangat iri dengan anak ini. Betapa baiknya jika aku memberikan salah satu dari mereka kepadaku. Anak nakal ini benar-benar beruntung dengan wanita. Siapa mereka? Dengan jumlah orang yang sedikit, aku bisa tahu bahwa mereka berasal dari kekuatan kelas 3. Mereka benar-benar berani menantang para alkemis dari dunia misterius utara. Anak itu bukan seorang alkemis. Dia tidak memiliki fluktuasi kekuatan jiwa. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Saudara Li, mereka mengirimi kita wanita cantik. Seorang alkemis dari alam kaisar suci menggosok tangannya dan tertawa. Air liurnya hampir mengalir keluar dari mulutnya. Ini benar-benar mimpi yang mustahil. Empat wanita cantik, aku hanya menginginkan satu. Kata Saudara Li dengan penuh semangat, matanya menatap lurus ke arah Ling Xiao Xiao. Dia sepenuhnya mengabaikan perasaan Feng Wu Chen. Melihat ke arah belasan alkemis itu, Feng Wu Chen belum pernah melihat satupun dari mereka sebelumnya. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka telah berpartisipasi dalam konvensi alkemis? Bagaimana mungkin Feng Wu Chen tidak melihat mereka sebelumnya? Orang tua penghancur jiwa, jangan bilang kaulah yang ingin menantang para alkemis dunia misterius utara. Seorang alkemis alam roh kudus yang lemah, aku sarankanku untuk segera mengakui kekalahan dan tidak membuang-buang waktu semua orang. Saudara Li mencibir dengan bangga, dagunya hampir mencapai langit. Huff! Soul Destroyer mendengus dingin, terlalu malas untuk peduli. Anak nakal bau, siapakah kamu? Aku akan mengatakan kata-kata kasar terlebih dahulu, lebih baik kau tidak ikut campur. Kalau tidak, konsekuensinya bukan sesuatu yang dapat kau tanggung. Seorang alkemis Saint Monarch Rilem berkata dengan dingin. Saya adalah tetua tamu di Menara Suci Alkemis. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Apa, penatua tamu? Haha, dua belas alkemis itu awalnya tercengang, lalu mereka semua tertawa bersamaan. Dia tertawa tanpa peduli pada dunia, tertawa sesuka hatinya. Lucu sekali, Menara Suci Alkemis yang lemah benar-benar punya tetua tamu. Haha, bah, penatua tamu, Menara Suci itu kentut. Haha, nak, kau mau aku menganugerahkanmu gelar yang tertinggi. Belasan alkemis tertawa terbahak-bahak, dan di antara kerumunan besar itu, banyak pula kultifator yang ikut tertawa. Di sisi lain, orang-orang kota Tiansuan yang mengenali Feng Wu Chen memiliki ekspresi tiga bagian ketakutan, dua bagian rasa ingin tahu, dan lima bagian antisipasi. Tidak perlu, aku sudah menjadi penguasa, tidak perlu lagi memberikan gelar. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Haha, apakah anak ini bodoh? Aku tidak tahan lagi, perutku sakit karena tertawa. Saudara Li tidak dapat menahan tawanya. Ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah saat dia menyapu pandangannya ke seluruh kerumunan dan bertanya, ada cukup banyak alkemis yang hadir. Menara Suci Alkemis menantang para alkemis dunia tertutup utara untuk menargetkan Menara Suci. Aku ingin tahu apakah ada alkemis lain yang tidak puas dengan Menara Suci. Siapapun bisa melangkah maju. Dasar bocah busuk, kenapa kau jadi sombong begitu? Kamu pikir kamu siapa? Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan melumpuhkanmu? Mendengar kata-kata arogan Feng Wu Chen, seorang pemurni alam suci tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Feng Wu Chen langsung mengabaikan ancaman seorang alkemis alam Raja Suci. Karena di mata Feng Wu Chen, dia sudah menjadi orang mati. Siapapun yang mengancam Feng Wu Chen bisa melupakan kemungkinan pergi hidup-hidup. Anak nakal ini sangat sombong. Melihat betapa tenangnya dia, dia tampak sangat percaya diri. Seorang alkemis alam Kaisar Suci mengerutkan kening. Terus, memangnya dia pikir dia siapa? Menantang para alkemis dari dunia tertutup utara sama saja dengan mencari kematian. Saudara Li mencibir dengan nada meremehkan. Saudara Li benar. Yang Mubai adalah alkemis jenius dari wilayah utara dan murid jenius dari menara Rofil. Tidak banyak yang bisa mengalahkannya. Alkemis alam Kaisar Suci lainnya mencibir dengan bangga. Jika Yang Mubai ada di sini, Feng Wu Chen pasti akan mengenalinya. Sejak berdirinya menara suci alkemis, kami tidak pernah memprovokasi atau menyinggung siapapun. Namun, seseorang hanya perlu menargetkan menara suci alkemis. Untuk menyelesaikan masalah ini, saya mengajukan tantangan. Setiap alkemis atau kultifator yang tidak menyukai menara suci dapat menantang kami. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Bukankah bocah nakal ini terlalu meremehkan kita? Dia jelas tidak memandang kita. Tidak masuk akal. Aku hanya ingin datang dan melihat-lihat. Aku tidak menyangka akan bertemu orang yang sombong seperti itu. Terlalu sombong. Mendengarkan nada bicaranya, seolah tak seorang pun di antara kita yang bisa berbuat apapun terhadapnya. Saya ingin melihat latar belakang seperti apa yang dimiliki menara suci ini. Sungguh arogan. Perkataan Feng Wu Chen langsung membangkitkan amarah orang banyak. Banyak alkemis dan kultifator yang menonjol. Dasar bodoh. Melihat Feng Wu Chen telah membangkitkan amarah orang banyak, saudara Li menegur dengan nada menghina. Kau sedang mencari kematian. Alkemis alam kaisar suci lainnya ikut senang melihat kemalangan orang lain dan mencibir dengan nada mengejek. Melihat kerumunan yang marah, ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah. Dia berkata dengan acuh tak acuh, semuanya, jangan cemas. Setiap orang punya kesempatan, tetapi kalian harus datang satu per satu. Harus ada ketertiban. Saudara Feng, bukankah ini terlalu sombong? Mendengar perkataan Feng Wu Chen, Mi Hun tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan. Feng Wu Chen benar-benar berani menantang semua orang yang hadir. Sebagian besar kultifator yang hadir berasal dari berbagai kekuatan besar di dunia tertutup utara. Ada banyak raja suci dan kaisar suci yang hadir. Bahkan ada kaisar suci yang datang untuk menonton. Ini bukan sekedar arogansi, ini benar-benar arogan sekali. Saudara Mi Hun, apakah kau lupa bahwa Saudara Feng adalah dewa naga tertinggi? Dong Huang Wu Ji mengingatkan dengan suara rendah. Mi Hun tertegun. Baru kemudian dia bereaksi. Kekhawatiran di wajah tuanya langsung menghilang. Senior Mi Hun, dengan adanya Saudara Feng di sini, Anda dapat merasa tenang. Ling Xiao Xiao tertawa pelan. Dia sangat percaya diri pada Feng Wu Chen. Alasan mengapa Feng Wu Chen begitu sombong adalah karena dia ingin menyelesaikan masalah menara suci secara tuntas dan memberi pelajaran kepada semua orang yang hadir. Bocah bau, jadi kau juga seorang alkemis. Biar aku coba. Seorang alkemis dari alam raja suci berteriak dengan marah dan segera terbang keluar. Kamu tidak bisa, tidak perlu mencoba. Minggirlah, kata Feng Wu Chen dingin. Kekuatan jiwa yang sombong dan kuat meledak. Ledakan. Pukul. Dalam sekejap, alkemis alam raja suci yang terbang di atasnya memuntahkan darah dan terpental. Alkemis alam Sein Monarch, merasakan kekuatan jiwa Feng Wu Chen, para alkemis yang hadir berserus satu demi satu. Kejadian yang tiba-tiba ini membuat banyak orang yang hadir patuh menutup mulut mereka. Kekuatan jiwanya sangat kuat. Bocah ini tidak sederhana. Seorang alkemis alam raja suci mengerutkan kening dan berkata. Hanya seorang raja suci. Dia tidak mungkin menimbulkan masalah. Saudara Li masih memasang wajah meremehkan. Kupikir dia sangat kuat. Ternyata dia hanya seorang alkemis alam raja suci. Alkemis alam raja suci lainnya mencibir. Dia masih tidak menaruh perhatian pada Feng Wu Chen. Apakah kau baru saja mengatakan bahwa kau ingin melumpuhkanku? Feng Wu Chen berkata dengan dingin sambil menyapukan tatapan dinginnya ke arah alkemis alam raja suci. Kekuatan jiwa yang sombong dan kuat meledak lagi. Ledakan. Pukul. Alkemis alam raja suci itu memuntahkan setegup darah. Bahkan jika dia mengedarkan kekuatan jiwanya, dia tidak dapat menahannya. Bagaimana ini mungkin? Wajah alkemis alam raja suci itu dipenuhi dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Sambil menyapukan pandangan dinginnya ke semua orang, Feng Wu Chen berkata dengan dingin, siapa lagi? Kau tidak harus menjadi seorang alkemis. Selama kau tidak menyukai menara suci, kau bisa melangkah maju. 2.597 Bajingan, aku mungkin tidak membenci menara suci, tapi aku tidak suka dengan sikap sombongmu. Coba saya lihat kemampuan apa yang kamu miliki sehingga kamu begitu sombong. Seorang santo bintang tiga berteriak dan melesat dengan kecepatan kilat. Dia seperti harimau ganas yang turun dari gunung dengan serangan ganas. Feng Wu Chen menatap burlihan yang kekar dengan mata dingin. Dia mengedarkan kekuatan ilahi penciptaan dan kekuatan tingkat ketiga dari fisik berdaulat secara bersamaan. Dia kemudian berkata dengan dingin, kamu terlalu lambat. Dalam sekejap mata, aura Feng Wu Chen meningkat ke level orang suci bintang dua. Auranya sangat kuat dan penuh tekanan. Desir. Ledakan. Huff. Begitu Feng Wu Chen selesai berbicara, tubuhnya berkelebat dan terjadi ledakan keras. Han yang kekar memuntahkan setegup darah dan terlempar seperti bola meriam. Bagaimana mungkin seorang santo bintang satu bisa mengalahkanku? Sang Han kekar terkejut dan tidak menyerah. Setelah melihat burlihan yang kekar dikalahkan, banyak orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Sangat kuat. Untungnya, aku tidak bertindak. Aku tidak menyangka dia adalah orang suci. Dia sangat kuat. Seorang santo bintang tiga dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Orang suci bintang satu biasa tidak akan pernah bisa melakukannya. Hanya ada beberapa orang di dunia suci yang bisa melakukannya. Anak ini tidak sederhana. Kerumunan menjadi riu karena mereka semua dikejutkan oleh kekuatan Feng Wu Chen. Bagaimanapun, Feng Wu Chen mampu mengalahkan orang suci bintang tiga dengan kultivasi orang suci bintang satu. Tentu saja, bagi kaisar suci dan kaisar suci, sedikit kekuatan ini tidak cukup untuk menarik perhatian mereka. Mereka hanya terkejut dengan ledakan kekuatan tempur Feng Wu Chen. Orang suci bintang satu dengan kekuatan seperti orang suci bintang dua, tetapi mampu mengalahkan orang suci bintang tiga. Dia cukup mampu. Saudara Li mencibir dengan jijik dan menyelangkan lengannya di depan dada dengan ekspresi sombong. Orang suci bintang satu mampu mengalahkan orang suci bintang tiga. Dia memang tidak lemah, tetapi sangat disayangkan dia hanya berada di alam suci. Kaisar suci lainnya mencibir. Nak, bisakah kau menghentikan seorang Sein bintang lima? Seorang alkemis alam kaisar Sein bertanya sambil mencibir. Sebagai tanggapan, Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, saya sudah mengatakan bahwa setiap orang di sini memiliki kesempatan. Siapapun yang ingin bergerak dapat melakukannya. Lancang, itu hanya mengalahkan Sein bintang tiga. Apa hebatnya itu? Seseorang mencibir dengan jijik. Ayo lakukan. Saudara Li tertawa dingin. Ia melangkah keluar dari udara dan menatap Feng Wu Chen dengan jijik. Bocah, biarkan aku bersaing denganmu. Aku bisa meramupil atau menempa senjata. Kau bisa memilih salah satu. Tentu saja, kau juga bisa memilih untuk bertarung denganku. Aku, Kaisar Suci Bintang II, mungkin bukan lawanmu. Begitu dia selesai berbicara, Saudara Li melirik Ling Xiao Xiao tanpa rasa takut. Dia menelan ludahnya dan mencibir, jika kamu kalah, kecantikan di belakangmu akan menjadi milikku. Mendengar ini, wajah Feng Wu Chen berubah dingin, dan niat membunuh yang tak terlihat terpancar melalui matanya yang hitam pekat. Anihilation Soul yang berada di samping mengutuk, kalian lebih buruk dari babi dan anjing. Bajingan tak tahu malu, kau adalah aib bagi semua alkemis. Bajingan tak tahu malu, Ling Xiao Xiao menggertakkan giginya dan mengutuk. Aura pembunuh yang dingin menyebar. Kakak Feng, bunuh dia, Liu Qingyang menggertakkan giginya dan meraung. Dia mengepalkan tinjunya dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Beraninya kau menghina istri pemimpin aliansi kita. Kau sedang mencari kematian. Wajah Bei Dou Yan tampak jahat. Ia ingin sekali mencabik-cabik Saudara Li. Semua orang yang hadir juga berdiskusi dengan nada pelan. Jelas, mereka membenci kata-kata Saudara Li. Di antara semua orang ini, tidak semuanya menargetkan Menara Suci. Mereka hanya ada di sini untuk menonton. Tidak sedikit orang benar di antara mereka. Mereka tentu saja merasa jijik dan muak dengan tindakan Saudara Li. Dia adalah aib bagi semua alkemis. Banyak alkemis diam-diam menggelengkan kepala, tetapi mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Li Zhan, aku tidak peduli dendam apa yang kau miliki. Jika kau berani mengambil keuntungan dari orang lain, aku tidak akan memaafkanmu. Bahkan jika Tuanmu datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Seorang Kaisar Suci berkata dengan dingin. Orang yang berbicara adalah seorang pria tua. Dia tampak mengesankan tanpa amarah. Auranya tertahan, dan jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama, seseorang tidak akan dapat melihat kultifasinya. Ketua Aula Awan Api. Itu benar-benar Master Balai Awan Api. Astaga, Master Aula Awan Api benar-benar ada di sini. Mendengar suara berwibawa ini, kerumunan orang langsung bergemuruh. Mendengar ini, tubuh Li Zhan bergetar. Dia langsung tersenyum dan berkata, Ketua Aula Awan Api, aku hanya mengatakannya dengan santai. Aku hanya ingin anak ini mundur. Semuanya, jangan menganggapnya serius. Huff, Master Aula Awan Api mendengus dingin. Kepala Balai Awan Api adalah Kaisar Suci Bintang 8. Kekuatan Kepala Balai Awan Api sangat mengerikan. Dia cukup terkenal di dunia misterius utara. Li Zhan tidak punya nyali untuk memprovokasinya. Namun, kata-kata yang diucapkannya telah menghina Ling Xiao Xiao. Siapapun yang berani menghina Ling Xiao Xiao, tidak peduli siapapun orangnya, harus mati. Ling Xiao Xiao adalah sisik terbalik milik Feng Wuchen. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Kamu tidak layak dibandingkan denganku. Karena kamu akan segera mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil menatap Saudara Li. Merasakan tatapan mata Feng Wuchen yang menakutkan, Saudara Li begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Ia bahkan berkeringat dingin. Tatapan mata mengerikan macam apa itu? Li Zhan segera tersadar dan tidak dapat menahan tawa, mati. Haha, apakah semua orang mendengarnya? Dia benar-benar mengatakan bahwa aku akan segera mati. Haha, haha, menarik, sungguh menarik. Sudah lama aku tidak melihat orang yang begitu sombong. Seorang alkemis dari alam Kaisar Suci tertawa terbahak-bahak. Li Zhan adalah seorang alkemis Saint Emperor Rilem dan Saint Emperor Bintang II. Mengatakan kata-kata sombong seperti itu di depan begitu banyak orang, apakah dia tidak takut ditertawakan? Anak muda masih terlalu sombong dan impulsif. Tapi Mihundan yang lainnya main-main saja. Huh. Guru Li Zhan adalah seorang alkemis dari alam Kaisar Suci. Alkemis jenius dari dunia misterius utara, yang mubaih, dianggap sebagai kakak seniornya. Ingin membunuhnya sama saja dengan mencari kematian. Apakah dia pikir dia adalah guru aola awan api? Sombong sampai melanggar hukum, tidak dapat disembuhkan. Kerumunan penonton menggelengkan kepala karena kecewa. Nak, apakah kau berencana menggunakan kekuatan Saint Emperor Bintang I untuk membunuhku atau kekuatan jiwa Saint Emperor Rilem milikmu untuk membunuhku? Li Zhan bertanya sambil mencibir. Dia tampak sangat sombong. Pada saat yang sama, Li Zhan telah mengedarkan kekuatan jiwanya yang keras dan menyerang tanpa ragu-ragu. Bocah bau, kau hanya memenuhi syarat untuk bersaing denganku jika kau dapat menghalangi kekuatan jiwaku. Li Zhan langsung berubah menjadi ganas saat matanya menyipit menjadi garis lurus. Banyak alkemis yang tersenyum penuh kepuasan. Menurut mereka, Feng Wuchen pasti sudah mati. Ketika Li Zhan menyerang, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saudara Feng, hati-hati, Mi Hun segera berteriak. Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali seolah-olah dia tidak merasakan serangan kekuatan jiwa. Namun, saat kekuatan jiwa Li Zhan mendarat di Feng Wuchen, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada reaksi apapun. Kekuatan jiwanya telah menghilang secara aneh. Apa, bagaimana ini mungkin? Mata Li Zhan membelalak. Apa yang sedang terjadi? Anak ini sebenarnya tidak terluka. Kekuatan jiwa Li Zhan juga telah menghilang. Semua alkemis terkejut. 2598 Apa yang telah terjadi? Kekuatan jiwa Li Zhan jelas mengenai anak itu. Tapi mengapa itu menghilang? Bisakah anak itu menyerap kekuatan jiwa? Namun, bisakah dia menahan kekuatan jiwa yang begitu dahsyat? Bukankah ini terlalu aneh? Kekuatan jiwanya menghilang tanpa alasan. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi, mereka juga tidak tahu bagaimana situasinya. Para alkemis tercengang. Mereka belum pernah menemui hal aneh seperti itu sebelumnya. Kekuatan jiwa Li Zhan tidak diserap oleh Feng Wu Chen, tetapi disebarkan secara paksa oleh leluhur kekuatan jiwa. Di depan leluhur kekuatan jiwa, kekuatan jiwa apapun hanyalah sampah. Apakah seorang alkemis kaisar suci sangat mengesankan? Feng Wu Chen berkata dengan dingin, niat membunuh dinginnya menjadi semakin mengerikan dan tertuju pada Li Zhan. Li Zhan berani menghina Ling Xiao Xiao di depan umum. Bahkan jika Raja Surgawi datang hari ini, dia tidak dapat menyelamatkan Li Zhan. Jika aku bilang kau mati, kau mati saja. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa, Feng Wu Chen mendengus dengan keras. Hah! Di bawah pemboman kekuatan jiwa kuno yang tak tertandingi, di bawah tatapan terkejut semua orang yang hadir, dia memuntahkan setegup darah dan wajahnya langsung berubah pucat. Hanya dalam sekejap mata, tubuh jiwa Li Zhan terluka parah. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menyakitiku? Apa sih sebenarnya kekuatan itu sekarang? Apakah itu kekuatan jiwa? Bagaimana bisa itu melukai tubuh jiwaku dengan parah? Li Zhan sangat terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saudara Li, beberapa alkemis kaisar suci terkejut. Mendesis. Semua orang yang hadir melompat ketakutan dan menghirup udara dingin, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Adegan ini terjadi begitu cepat dan tiba-tiba, tak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Anak ini tidak sederhana, bagaimana dia menyerang tadi? Apakah itu kekuatan jiwa? Tapi dia adalah seorang alkemis Saint Lord, bagaimana mungkin dia bisa melukai Li Zhan dalam sekejap? Kepala balai awan api juga sangat bingung. Dia bukan seorang alkemis, jadi meskipun dia adalah seorang ahli kaisar suci, dia tidak dapat mengetahuinya. Feng Wuchen tiba-tiba muncul di hadapan Li Zhan dan berkata dengan dingin, kamu menghina istriku di depan umum. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kakak Feng, jangan buang-buang kata dengannya. Bunuh dia, Lin Yu berteriak dengan marah. Bajingan ini pantas mati, teriak Liu Qingyang dengan marah. Tuanku adalah Zhao Qing, seorang alkemis tingkat kaisar suci. Dia bahkan mengenal tetua dan master menara roh pil. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, tuanku tidak akan mengampunimu. Li Zhan mulai panik, menatap Feng Wuchen dengan wajah penuh ketakutan. Lalu kenapa? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya, juga tidak ada ancaman. Saudara Zhang, datanglah selamatkan aku. Li Zhan panik. Namun sekarang, tidak ada seorang pun yang berani menolongnya. Ia telah melukai seorang alkemis Saint Emperor Rilem dalam sekejap. Siapa lagi yang berani menolongnya? Bahkan jika beberapa penonton tidak menyukai Feng Wuchen, mereka tidak berani bergerak. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Feng Wuchen bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Mereka tidak ingin mendapat masalah. Terlebih lagi, Li Zhan sendirilah yang harus disalahkan karena menghina istri orang lain. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, aku tahu aku salah. Li Zhan benar-benar panik dan memohon belas kasihan. Ledakan. Huf. Telapak tangan Feng Wuchen mendarat di kepala Li Zhan. Dengan suara keras, kekuatan yang mendominasi menyebabkan Li Zhan muntah darah dan mati di tempat. Mendesis. Semua orang di tempat kejadian menghirup udara dingin karena ngeri. Feng Wuchen benar-benar berani membunuh. Li Zhan sendiri tidak percaya bahwa Feng Wuchen berani membunuhnya. Bagus sekali, Liu Qingyang dan yang lainnya berteriak. Melampiaskan amarah mereka. Pantas saja dia, kata Mohong Lian dingin. Kota Tian Suan sunyi senyap. Semua orang menatap tubuh Li Zhan dengan ngeri. Saudara Feng, klan iblis surga dan kuil roh bela diri telah mengirim para ahli. Pertempuran telah dimulai. Apakah Anda ingin datang dan melihatnya? Suara Santong terdengar. Aku akan membunuh. Feng Wuchen menyampaikan pesan itu. Aku akan pergi melihatnya. Santong mengirimkan pesan dan segera pergi ke dunia misterius utara. Desir, desir, desir. Ruang yang sunyi senyap itu tiba-tiba dipecahkan oleh tiga suara yang menusuk udara saat tiga siluet melesat bagaikan kilat. Mereka adalah Li Moyang dan dua orang lainnya. Tiga jenius alkemis terbaik di kuil Dewa Naga. Juara pertama di konvensi alkemis. Li Moyang dan dua orang lainnya kini menjadi alkemis jenius papan atas yang namanya mengguncang dunia suci. Masa depan mereka tak terbatas. Tuan, ketiga alkemis itu mendatangi Feng Wuchen dan memberi hormat dengan hormat. Senior Anihilator, Senior Donghuang, mereka adalah alkemis jenius dari kuil Dewa Naga. Feng Wuchen memperkenalkan. Salam, Anihilator Senior, Senior Donghuang, Li Moyang dan dua orang lainnya memberi hormat dengan hormat. Anihilator tersenyum gembira dan berkata, terima kasih banyak sudah datang membantu. Penampilan Li Moyang dan dua orang lainnya tentu saja menarik perhatian semua orang. Para alkemis dapat melihat bahwa mereka bertiga adalah alkemis alam kaisar suci. Terlebih lagi, kekuatan jiwa mereka sangat mengerikan, hampir menerobos ke alam kaisar suci. Di antara semua alkemis yang hadir, Li Moyang dan dua lainnya adalah yang terkuat. Siapa lagi yang ingin bersaing dengan para alkemis menara suci? Alkimia? Pandai besi? Menemparune? Apapun boleh. Feng Wuchen menatap kerumunan dan bertanya. Kau? Kau membunuh Lisan? Dan kau masih berani menantang para alkemis dunia utara misterius. Kurasa kau sudah bosan hidup. Seorang alkemis alam kaisar suci menunjuk Feng Wuchen dan memarahi. Apa? Anda tidak yakin? Mengapa kita tidak bersaing? Li Moyang berteriak dengan marah, menatap tajam ke arah alkemis alam kaisar suci. Saya ingat yang Mubai berasal dari dunia utara misterius, mengapa saya tidak melihatnya? Apakah dia terlalu takut untuk datang? Zauhuya bertanya dengan ragu. Beraninya kau menghina yang Mubai? Tahukah Anda siapa dia? Murid jenius menara Jiwapil. Seorang alkemis alam kaisar suci berteriak. Apakah kejeniusan menara Jiwapil sangat kuat? Kenapa kau tidak memintanya untuk bersaing denganku? Li Moyang mencibir. Apa yang Mubai? Li Moyang tidak memandangnya. Dia, dia Li Moyang. Pada saat ini, seseorang mengenali Li Moyang dan berteriak. Apa? Li Moyang? Tempat pertama di konvensi alkemis. Itu benar. Itu benar-benar Li Moyang. Dan Zauhuya dan Ge Feng. Alkemis jenius Kuil Dewa Naga. Kuil Dewa Naga. Kerumunan itu gempar, wajah masing-masing penuh keterkejutan dan ketakutan. Menara suci ternyata mendapat dukungan dari Kuil Dewa Naga. Apakah anak itu dari Kuil Dewa Naga? Seorang alkemis dari alam kaisar suci berseru ketakutan. Begitu kata-kata itu keluar, wajah semua orang berubah, ketakutan setengah mati. Mereka benar-benar tercengang. Mereka benar-benar berani memprovokasi seseorang dari Kuil Dewa Naga. Tidak ada yang akan menerimanya. Feng Wuchen bertanya dengan dingin, bukankah kamu mengatakan bahwa kami tidak layak disebut menara suci? Tidakkah kamu pikir kamu sangat kuat? Mengapa kamu tidak menerima tantangannya? Tak seorang pun berani menerima tantangan, tak seorang pun berani bergerak. Kamu bahkan tidak berani menerima tantangan, tetapi kamu berani mengejek menara suci. Menurut Anda, siapakah Anda? Apakah Anda memenuhi syarat? Kau telah membuang muka semua alkemis. Feng Wuchen berteriak dingin. Mulai hari ini dan seterusnya, jika ada yang tidak menyukai menara suci, silakan saja bertindak, kata Feng Wuchen dingin. 2599. Kota Tian Suan Sunyi senyap. Para alkemis yang menentang menara suci alkemis semuanya terdiam. Mereka yang tidak senang dengan kesombongan Feng Wuchen semuanya terdiam. Ejekan, penghinaan, dan penghinaan semuanya hilang. Yang ada hanya ketakutan. Feng Wuchen membunuh Lizan dengan dingin, dan dengan tiga alkemis jenius dari kuil Dewanaga, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Melihat tidak ada seorang pun yang berbicara, Feng Wuchen melanjutkan, Sepertinya hanya kalian, 17 alkemis, yang tidak puas dengan menara suci. Ketujuh belas alkemis itu gemetar ketakutan, keringat dingin menetes di punggung mereka. Hari ini kamu masih punya kesempatan, ini hanya kompetisi. Jika ada yang berani membuat masalah di menara suci setelah hari ini, ini tidak akan semudah kompetisi lagi. Feng Wuchen berkata dengan dingin, tatapannya yang dingin membuat semua orang gemetar. Feng Wuchen muncul di hadapan seorang alkemis kaisar suci dan bertanya dengan dingin, Apakah menara suci menyinggungmu? Atau apakah itu menyinggung golongan di belakang Anda? Tidak, tidak. Sang alkemis kaisar suci menjawab dengan takut. Ayah. Feng Wuchen menamparnya. Dengan tamparan keras, wajah alkemis Sein King Rilem itu meninggalkan bekas telapak tangan yang terbakar. Mengapa kau mengincar menara suci? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Alkemis terlalu lemah, tidak. Tidak layak menyandang gelar menara suci. Alkemis kaisar suci itu berkata dengan suara gemetar. Ayah. Huf. Feng Wuchen menamparnya lagi, kekuatannya begitu kuat sehingga sang alkemis kaisar suci memuntahkan darah dan terlempar beberapa meter jauhnya. Kamu pikir kamu siapa? Layak atau tidak? Anda yang punya keputusan akhir. Apakah kamu memenuhi syarat? Feng Wuchen berteriak dingin. Dia sangat marah sehingga organ-organ dalamnya bergejolak. Alkemis kaisar suci menutupi wajahnya. Meskipun dia marah, dia tidak berani kentut. Siapa di dunia misterius utara yang mengatakan bahwa alkemis tidak layak menyandang gelar menara suci jika mereka lemah? Feng Wuchen menatap kerumunan dan bertanya. Apakah kamu yang mengatakannya atau kamu? Atau kamu? Tatapan mata dingin Feng Wuchen menyapu belasan alkemis itu, membuat mereka takut hingga menundukkan kepala. Tidak ada seorang pun yang berani mengakuinya. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Terus terang saja, mereka tidak tega melihat orang lain baik-baik saja. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, tidak ada orang lain yang bisa. Menara suci tidak pernah menyinggung siapapun, tetapi kalian menggunakan kekuatan kalian untuk menindas orang lain. Omong kosong apa yang menghina alkemis. Orang-orang yang benar-benar menghina alkemis adalah sampah seperti kalian. Kalian telah benar-benar mempermalukan alkemis dunia misterius utara, tetapi kalian masih punya muka untuk berlenggak lenggok di sini. Feng Wuchen berteriak dengan marah. Ketujuh belas alkemis itu tidak berani kentut. Limoyang berkata dengan dingin, Akhirnya aku mengerti. Kalian benar-benar terlalu memikirkan diri sendiri. Kalian tidak memiliki kemampuan, tetapi kalian masih ingin mencampuri urusan orang lain. Jadi bagaimana jika itu adalah tempat suci alkemis? Apakah saya menyinggung Anda? Apakah karena basis kultifasi senior Soul Destroyer rendah sehingga dia harus dipermalukan dan dihina olehmu? Karena tingkat kultifasiku rendah, itu merupakan penghinaan terhadap para alkemis di dunia mendalam utara, kan? Jika begitu, bolehkah aku menghina kamu juga? Menginjak-injakmu di bawah kakiku? Bolehkah aku mengatakan bahwa karena tingkat kultifasimu rendah, kau tidak berhak untuk hidup? Bolehkah aku membunuhmu? Limoyang bertanya dengan dingin. Saya ingin tahu apakah semua alkemis dunia misterius utara begitu kuat, tetapi kalian sampah tidak dapat mewakili alkemis dunia misterius utara. Kalian hanya dapat menggunakan kekuatan kalian untuk menggertak orang lain dan berlagak. Apakah kalian pikir kalian tak terkalahkan hanya karena kalian memiliki beberapa kemampuan? Kamu dari angkatan mana? Zhao Wuya bertanya dengan dingin. Tidak seorang pun yang berani menjawab. Mereka bukan saja tidak berani menjawab, tetapi mereka malah semakin takut, bahkan putus asa. Para penonton, mereka yang sebelumnya mengejek Feng Wu Chen, kini lari ketakutan. Tidak masalah jika kalian tidak ingin mengatakannya. Kalian sangat sombong, menggunakan kekuatan kalian untuk menindas orang lain. Saya pikir kekuatan di belakang kalian pasti mendukung kalian untuk melakukannya. Kalau begitu, kita bisa bertanya kepada mereka apakah mereka dapat mewakili dunia misterius utara. Jika mereka tidak bisa dan membiarkan kalian berperilaku kejam, konsekuensinya akan sangat serius. G Feng mencibir. Jika kalian tidak memberi kami jawaban yang memuaskan hari ini, kalian bertujuh belas orang, termasuk pasukan di belakang kalian, tidak perlu ada lagi, kata Limoyang dengan dingin. Mendengar ini, ke-17 alkemis menjadi takut setengah mati, seluruh tubuh mereka gemetar. Pada saat ini, usus mereka berubah menjadi hijau karena penyesalan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Menara Suci akan mendapat dukungan dari kuil Dewa Naga. Kalau saja mereka tahu lebih awal, mereka tidak akan berani berbuat kejam sekalipun mereka punya nyali 10 ribu orang. Tuhan, tolong ampuni nyawa kami. Kami seharusnya tidak menindas orang lain. Kami seharusnya tidak datang ke Menara Suci untuk bertindak kejam. Kami tahu kami salah. Tolong ampuni kami. Kami hanya ingin pamer di depan semua orang. Terlepas dari kekuatan di belakang kami, kami adalah sampah kaum alkemis. Kami adalah aib bagi kaum alkemis. Tolong ampuni nyawa kami. Tuhan, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya datang ke sini karena saya mendengar bahwa Menara Suci menantang para alkemis dunia misterius utara. Saya tidak mempermalukan Menara Suci. Mohon maafkan kami. Lebih dari selusin alkemis berlutut ketakutan dan memohon belas kasihan. Lizan dan yang lainnya terlalu sombong. Mereka pikir mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan hanya karena mereka adalah alkemis. Mereka pantas dibunuh. Kupikir ini adalah kompetisi antar alkemis. Kau membuatku datang jauh-jauh ke sini. Lizan dan yang lainnya terlalu sombong. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Anda menuai apa yang Anda tabur. Anda menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda hina. Ini adalah hasil dari kesombongan Anda. Kerumunan itu menggelengkan kepala. Mereka sudah tahu seluk-beluk masalah ini. Siapa bilang Menara Suci merupakan penghinaan bagi para alkemis dunia misterius utara. Jika kalian tidak menemukan orang ini, tidak seorang pun dari kalian akan hidup. Aku ingin melihat apakah orang yang mengatakan ini lebih kuat daripada Menara Rohpil. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Ketujuh belas alkemis itu putus asa. Siapa yang berani mengatakan hal seperti itu? Mereka tidak dapat menemukan orang ini sama sekali. Itu hanyalah tuduhan tak berdasar yang mereka paksakan kepada Mi Hun. Alkemis paling terkenal di dunia misterius utara hanyalah Zhao Qing dan Wan Wu Feng. Keduanya bersaudara. Wan Wu Feng adalah guru yang mubai. Sebuah suara samar terdengar. Salam, Tuan Muda Ditong. Li Moyang dan dua orang lainnya segera membungku hormat. Tuan Muda Ditong dari klan roh berdaulat. Semua orang terkejut. Kalau begitu mudah saja. Feng Wu Chen mencibir. Siapa yang membunuh murid Pak Tua? Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari langit, penuh dengan niat membunuh. Aura yang melonjak bergulung bagai longsoran salju. Zhao Qing, kepala istana awan api sedikit mengernyit. Kaisar Suci Bintang 5, Alkemis Alam Kaisar Suci. Tuanku, orang ini adalah Zhao Qing. Dia juga hadir selama konferensi alkemis. Li Moyang berkata dengan hormat. Santong, suruh Wan Wu Feng juga datang. Aku ingin bertanya langsung kepada mereka. Aku ingin melihat siapa yang mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Kata Feng Wu Chen dingin. Siapa ini? Siapa yang berani sekali? Siapa yang berani membunuh muridku? Seorang lelaki tua berjubah hitam melesat dan berteriak ke arah kerumunan di kota Tianxuan. 2.600 Melihat ekspresi Zhao Qing yang murka dan gila, kerumunan orang di sekitarnya menjadi ketakutan. Gao Yuan Xiu, siapa yang membunuh Li San? Zhao Qing menatap seorang Alkemis Alam Kaisar Suci yang berlutut di udara dan bertanya. Aku telah membunuh Li San. Feng Wu Chen berkata dengan acu tak acu sambil menatap Zhao Qing yang murka tanpa ekspresi. Begitu Feng Wu Chen selesai bicara, tatapan mata Zhao Qing yang penuh dengan niat membunuh menyapu saat dia meraung. Bocah bau, kau berani membunuh muridku, kau sudah bosan hidup. Ledakan. Berdengung-berdengung. Saat dia berbicara, Zhao Qing sudah melesat dengan ganas. Dengan gemuruh yang menusuk telinga, ruang bergetar hebat dan meledak. Kekuatan mengerikan dari Kaisar Suci Bintang V mengembun di tinjunya saat dia ingin membunuh Feng Wu Chen dengan pukulan. Tetapi ketika tatapan mata Zhao Qing yang tajam melihat Feng Wu Chen dengan jelas, hatinya tiba-tiba bergetar. Zhao Qing, beraninya kau. Suara dingin Santong terdengar. Ekspresi Zhao Qing berubah drastis sekali lagi. Tinju yang dia lemparkan langsung berhenti saat dia menatap Feng Wu Chen dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Bu, 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 Zhao Qing tercengang. Orang yang membunuh Lizan sebenarnya adalah tuan penguasa para Dewa Naga. Zhao Qing telah lama mendengar identitas Feng Wu Chen dari Menara Jiwapil. Apakah Zhao Qing takut? Santong memanggilnya saudara Feng, dan dia bahkan bisa memerintah Santong. Siapa dia? Kepala Istana Awan Api mengerutkan kening dalam-dalam karena dia sangat penasaran dengan latar belakang Feng Wu Chen. Kamu pasti Zhao Qing. Kamu datang di waktu yang tepat. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu, kata Feng Wu Chen dingin. Baik, yang mulia. Wajah Zhao Qing dipenuhi kepanikan, seolah-olah dia sudah menduga sesuatu. Melihat Zhao Qing langsung berubah takut dan hormat, banyak kultifator yang menyaksikan semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Zhao Qing langsung menjadi takut dan hormat. Siapakah pemuda ini? Saya merasa perlu menjelaskannya kepada Anda. Murid Anda menghina istri saya di depan semua orang. Haruskah saya membunuhnya? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Seharusnya begitu. Zhao Qing berbicara dengan panik, dan wajahnya yang sudah tua menjadi sangat pucat. Amarah yang hebat dan niat membunuh yang mengerikan dari sebelumnya telah menghilang begitu saja. Beranikah dia mengatakan bahwa dia tidak boleh melakukan itu? Zhao Qing tidak berani. Sebagai seorang alkemis kaisar suci, dia hanyalah seekor semut di depan cutian su. Baguslah, kata Feng Wu Chen dingin. Desir. Tepat saat Feng Wu Chen selesai berbicara, sesosok muncul dalam sekejap. Sosok itu adalah seorang lelaki tua berjubah putih. Dia adalah alkemis alam kaisar suci, Wan Wu Feng. Dengan munculnya dua alkemis terkuat di dunia utara misterius, Gao Yuan Siu dan tujuh belas alkemis lainnya jatuh ke dalam keputus asaan total. Ketakutan yang begitu kuat membuat mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam neraka yang gelap. Salam, tuanku. Wan Wu Feng membungkuk hormat ke arah Feng Wu Chen. Wan Wu Feng juga hadir selama konvensi alkemis, jadi dia secara alami jelas tentang identitas Feng Wu Chen. Rasa hormat Wan Wu Feng sekali lagi membuat hati semua orang bergetar, dan mereka tercengang. Siapa di antara kalian yang mengatakan bahwa membangun menara suci merupakan penghinaan bagi para alkemis karena tingkatan mereka rendah? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Tidak, keduanya menggelengkan kepala secara bersamaan. Benarkah? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Tuanku, itu benar sekali. Kami tidak berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu, kata Wan Wu Feng dengan hormat. Tatapan dinginnya menyapu ke arah Gao Yuan Xiudan yang lainnya. Feng Wu Chen berkata, apakah kalian semua mendengarnya? Gao Yuan Xiudan para alkemis lainnya tidak berani kentut atau mengangkat kepala. Bunuh mereka, Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Ya, Li Moyang berkata dengan hormat, dan menyerang tanpa ragu-ragu. Tuanku, mohon ampuni kami. Tuanku, mohon ampuni kami. Kami tahu kami salah. Gao Yuan Xiudan yang lainnya memohon belas kasihan, dan bersujud dengan marah. Kau adalah aib bagi kaum alkemis. Kamu tidak pantas hidup, Li Moyang berkata dengan dingin, memperlihatkan niat membunuh yang kuat. Tidak, jangan bunuh aku, Li Moyang, jangan bunuh aku. Aku mohon padamu, aku belum ingin mati. Gao Yuan Xiudan berteriak ketakutan. Li Moyang berkata dengan kejam, tidakkah kau pikir sudah terlambat? Set. Cek cek cek. Li Moyang melesat keluar, dan selusin bayangan pedang yang menyilaukan berkelebat. Gao Yuan Xiudan dan tujuh belas alkemis lainnya tewas di tempat, dan tubuh mereka jatuh ke tanah. Sudah terlambat untuk menyesal. Telanlah. Melihat ke tujuh belas alkemis itu tewas seketika, para pembudidaya yang menyaksikan menelan ludah mereka karena ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Tidak ada seorang pun yang berani menyinggung kuil Dewa Naga. Untung saja aku tidak menonjol. Identitas anak ini tidak sederhana, tidak heran dia begitu sombong. Bahkan alkemis alam kaisar suci pun tidak dapat berbuat apa-apa padanya, apalagi Li Moyang dan yang lainnya. Untungnya, kita tidak menyinggung menara suci, atau kita pasti akan mati. Zhao Qing dan Wan Wu Feng sangat menghormatinya, bahkan Tuan Muda Ditong harus mendengarkan perintahnya. Dia pasti Tuan Muda Kuil Dewa Naga. Para penonton diam-diam senang karena mereka tidak menyinggung menara suci dan Feng Wu Chen. Jika tidak, konsekuensinya akan sama seperti tujuh belas alkemis. Feng Wu Chen menatap Li Moyang dan berkata, cari tahu siapa dalang di balik mereka. Aku serahkan sisanya padamu. Ya, Tuan, kata Li Moyang dengan hormat. Senior Anihilator, Senior Donghuang, saya masih ada urusan lain yang harus diselesaikan, jadi saya pamit dulu. Feng Wu Chen menatap Anihilator sambil tersenyum. Terima kasih banyak atas bantuan saudara Feng. Anihilator mengungkapkan rasa terima kasihnya lagi. Senior Anihilator terlalu sopan, aku adalah tetua tamu menara suci. Feng Wu Chen tersenyum. Haha, Anihilator tertawa gembira. Kakak Feng, kami juga akan pergi. Liu Qingyang berkata dengan tergesa-gesa, wajahnya penuh dengan antisipasi. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, kau tidak akan banyak membantu meskipun kau pergi. Aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, aku hanya akan melihat-lihat. Feng Wu Chen menatap para penonton dan berkata, jika ada yang punya pendapat tentang menara suci, silakan datang kapan saja. Aku akan menghibur kalian dengan baik. Para penonton menggigil, membayangkannya saja sudah mengerikan. Istriku, kamu baru saja tiba di dunia misterius utara, jadi tinggallah di sini selama beberapa hari. Aku akan menjemputmu setelah aku menyelesaikan urusanku. Feng Wu Chen menatap Ling Xiao Xiao dan tersenyum. Baiklah, Ling Xiao Xiao menganggup dan berkata, suamiku, kamu harus berhati-hati. Santong, ayo pergi. Feng Wu Chen tersenyum lembut dan menatap Santong. Santong melambaikan tangannya dan segera menghilang bersama Feng Wu Chen. Ketika mereka muncul kembali, Feng Wu Chen dan Santong telah tiba di klan kerajaan suci. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Pertarungan hidup dan mati yang sengit mengguncang langit dan bumi. Energi yang mengerikan melonjak tanpa kendali, dan ruang dalam radius beberapa ratus ribu kaki berguncang. Saat itu sudah gelap. Ras Iblis Surgawi dan Kuil Roh Beladiri telah mengirim para ahli dari berbagai kekuatan besar. Ada 18 Saint Venerable dan lebih dari 100 Saint Emperor. Pelindung Suan Ying dan yang lainnya tidak dapat menghadapi begitu banyak orang. Para ahli dari berbagai kekuatan besar di bawah Kuil Dewa Naga juga telah tiba. Pertempuran baru saja dimulai, kata Santong. Melihat pertempuran yang sengit itu, Feng Wu Chen berkata, jika ini terus berlanjut, kedua belah pihak akan menderita. Karena bala bantuan mereka telah tiba, mari kita singkirkan mereka secepat mungkin. Terima kasih telah menonton!